Tanggal 28 September 2021, tiga tahun tepat, gempa menguncang Sulawesi Tengah berkekuatan 7,4 skala rikitar. Bancana tersebut melanda empat daerah, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan juga Parigi, Mautong, atau disingkat Pedagimo. Gempa dengan pusat di Jalur Sesar, Palu-Koro itu memicu tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5 hingga 3 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami. Dari Tribun Palu, ada Nur Seleha yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Nur. Halo, Firda. Nur, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi keburan masal setelah tiga tahun pasca bencana besar tersebut? Oke, terima kasih, Firda. Keburan masal di Kota Palu yang berlokasi di Poboya, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, kondisi di kuburan masal untuk korban bencana gempa liku vaksin dan tsunami di Poboya, pada saat ini telah banyak batu nisan yang telah dibuat oleh masing-masing keluarga. Walaupun mereka tidak mengetahui tempat letak keluarga mereka dikuburkan, sebelumnya tempat pemakaman masal itu hanya di patoki kayu-kayu saja. Seiring berjalannya waktu, masing-masing dari para keluarga korban yang telah diketahui identitasnya mereka membuat batu nisan tersebut. Dan juga, dan peringatan tiga tahun pasca bencana saat ini, warga hingga pejabat di Kota Palu seperti wakil wali Kota Palu beserta OPD dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu turut berziara di kuburan masal tersebut. Dan juga sesuai pantauan saya siang hari tadi, selain ziarah bersama-bersama, juga di kuburan masal digelar makan bersama, serta tahlilan bersama oleh warga Kota Palu dan warga dari Kabupaten Sigi, Firda. Lantas di kuburan masal tersebut, Nur, apakah seluruh korban dari bencana, tsunami, dan gemak ini dikuburkan di sana? Terkait daripada itu, Firda di kuburan masal poboya itu hampir seluruh korban bencana yang dikuburkan. Tetapi lebih dominan korban dari tsunami di Teluk Palu, karena sebagian besar juga korban ada yang tertanam oleh nisufaksi dan tidak dapat dievakuasi. Baik, terendam. Bagaimana lantas respon begitu dari penyintas, dari korban bencana tersebut yang tadi bersiarah ke makam kuburan masal ini? Ya, mereka itu tadi, sesuai wawancara saya dengan mereka, mereka mengatakan bahwa sampai saat ini mereka tidak dapat menghilangkan rasa trauma dari mereka sendiri, Firda. Baik, tribuner, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan nemut maimnah corona. anggota DPRD Kota Palu. Berikut liputannya untuk Anda. Ini tentunya tidak bisa hanya sekedar menjadi peristiwa, tapi ini harus menjadi bagian refleksi kita berkait sebetulnya peran negara di sini untuk melakukan di pada situasi pasca bencana seperti apa. Misalnya, yang saya hadatkan ini adalah menunjungi salah satu makam, salah satu perkuburan masal saat peristiwa terjadi, beberapa hari setelah 28 September 2018 dengan penguburan masal seperti ini memang harusnya pemerintah memberikan satu ruang yang lebih bisa diketahui oleh publik gitu ya, supaya itu menjadi edukasi bagi masyarakat, bukan hanya kita termasuk banyak orang. Nah, di beberapa negara dan beberapa tempat yang saya kunjungi di depan kebencana, ya penguburan itu betul-betul pemerintah mendesain gitu. Nah, ini kasihan, misalnya di setiap makam orang tinggal menaruh nisannya gitu ya, ini menanjakan bahwa ada keluarganya di sini. Nah, harusnya pemerintah menyiapkan monumen. Dan, walaupun tidak ada nama, tapi minimalnya nama-nama yang diketahui yang seperti tertera di setiap nisan ini itu ada gitu. Dan kemudian menceritakan situasi peristiwa itu dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi salah satu wilayah yang disunjungi oleh banyak orang sekali selain mendoakan, tapi kemudian mengingatkan, merawat ingatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!